Halo semua, dimanapun kalian berada, kami dari Barcelona, Spanyol mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2020. Kita koyak bersama Vlogger United dari berbagai negara, dan mari kita simak ucapan mereka tentang Natal dan Tahun Baru. Yuk teman-teman, mari disimak. Halo semuanya, 1, 2, 3. Jonah Joe dari Barcelona, aku A.D. Swiss, maindo di Australia, Barcelona Spanyol, from Indo-Sugitana, gabung dalam komunikasi Vlogger United mengucapkan, full Weihnachten on a golden coach, Merry Christmas, and Happy New Year, and Prospero Año Nuevo, Happy New Year. Semoga tahun depan, kita tambah diberkati, kita semua diberikan kesehatan, meriah, dan banyak makanan enak. Teman-teman, saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang Natal dan Tahun Baru di Spanyol. Nah biasa, mereka itu sebelum tanggal menjelang Natal, disini banyak basar-basar, satu minggu sebelumnya atau satu minggu lebih. Disini banyak basar ya, di setiap kampung ataupun di setiap kota. Nah mereka itu menjual berbagai macam pernak-pernik untuk misalnya bisa digunakan untuk sebagai hadiah. Seperti ini ya teman-teman, lihat foto di atas. Nah itu, sebelum menjelang Natal, semua basar-basar itu disini setiap kampung ataupun di setiap kota banyak sekali ya, ramai sekali. Mereka belanja berbagai macam pernak-pernik untuk persiapan Natal. Nah jadi, disini itu tanggal 25 dan 26 itu libur. Nah jadi, orang sini, orang Spanyol biasanya merayakan Natal itu di tanggal 24 bagi orang yang Spanyol. Merayakan Natal dan Tahun Baru di Spanyol itu begini ya tradisinya. Misalnya kalau orang Spanyol merayakan pesta besarnya itu di tanggal 24 ya, di malam Natal. Nah mereka itu merayakan pesta besar, kumpul-kumpul bersama semua keluarganya. Nah kalau disini, di Katalunya, kalau saya kan tinggal di Katalunya. Nah mereka itu merayakan hari Natal yang besarnya itu di tanggal 25 ya teman-teman. Itu bagi orang yang Katalan, yang tinggal di Katalunya. Tapi ada juga sebagian yang orang Spanyol juga merayakan, misalnya makan-makan biasa. Tapi mereka merayakan yang pesta besarnya itu di malam Natal ya. Nah, nanti disini di tanggal 26, itu biasanya di Katalunya, mereka juga mengadakan acara makan-makan. Itu biasanya bersama keluarga terdekat. Nah itu ada makanan spesial yang tradisi disini, dimakan itu namanya caneloni ya. Itu sejenis daging digulung dan nanti ditaruhkan, ditaruhkan apa namanya, saus di atasnya. Itu terbuat dari tepung, adonan apa namanya, tepung sama susu. Di aduk, dicampur, aduk apa namanya itu. Nah itu tradisi makan orang Katalunya di tanggal 26 Desember ya teman-teman. Nah dan nanti di malam tahun baru, biasa tradisi disini itu sebelum jam 12 kurang 1 menit, itu mereka tradisi makan anggur 12 biji ya, anggur yang udah dibersihkan kulitnya, itu tergantung. Kalau kita mau beli yang udah siap di supermarket, itu banyak dijual. Dan kalau kita mau beli anggur, buah anggurnya yang biasa itu, kita bisa bersihkan kulitnya di rumah. Itu tergantung. Cuma kalau kita beli anggur yang udah siap di supermarket, tinggal kita makan, itu harganya sedikit lebih mahal. Tapi ya nggak segitu mahal gitu. Nah disini biasanya kalau tanggal 25 itu pengalaman saya, dulu waktu sama mantan, mantan suami, biasa saya pergi ke keluarga dari ibunya ya. Nah disana itu ada sepupunya, ada bibiknya, ada suami dari sepupunya, pokoknya dari semua keluarganya. Nah kalau di tanggal 26 itu, kita kumpul-kumpulnya bersama ibu bapaknya, sama saudaranya, nah sama anak saya cuma itu. Nah begitulah teman-teman tradisi Natal di Spanyol. Di Natal tahun ini, di tahun 2019, nanti saya mau pergi ke rumah ini ya. Kok mau saya merupakan itu, pas saya punya adonan? Ya, saya pergi ke rumah kakaknya yang perempuan punya suami. Nah itu dari keluarga suaminya. Nah nanti saya pergi ke sana, sama dia, sama ibunya, dan sama kakaknya udah ada di sana. Dan tanggal 26, nanti saya pergi ke semua keluarganya dia ya. Semua keluarganya yang saya belum kenal semua itu kumpul-kumpul kita akan bikin acara makan di restoran untuk 20 orang. Nah nanti, tanggal 26-nya itu saya diundang ke sana. Ya teman-teman, begitulah tradisi singkat Natal dan Tahun Baru di Spanyol. Oke teman-teman, cukup dulu dari kami di sini. Dan yang suka video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng. Karena dengan menghidupkan lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi jika kita upload video-video terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.